Alhamdulillah 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 Jama'ah Orjama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah Mikayla Ada yang mau ditanyain lagi gak? Hmm ada sih satu Silahkan Mikayla Begini Kalo kita ada tetangga Tapi tetangganya tuh selalu menyakitin kita Tapi kita udah maafin Tapi dia menyakitin lagi besokannya Kita maafin lagi Terus dia nyakitin lagi Capek ya Bu maafinnya Makan tape di pinggir kalian capek sekali Kalo tetangga saya ini Deket banget rapet Nempel banget itu Tadi perasaan disitu duduknya Bapak udah nempel aja Nah Nah kalo begitu Apakah aku tetep harus disitu Tetep harus yaudah maafin aja terus Atau saya pindah aja gitu loh Karena kan capek ya Maksudnya ada tetangga yang menyakitin kita terus Jadi maafin tapi begitu lagi Begitu lagi Terima kasih Mikayla Ustaz Azari mohon ijin Ustaz Iya Disakiti tetangga Banyak macamnya tadi kita udah belajar Di finnah misalnya di gunjing Apa yang harus kita lakukan ketika bertemu tipikal tetangga yang begitu Ada beberapa hal Pertama kalo itu terjadi sama kita Tabayun dulu Ya ayuhalladzina amanu inja akumfasikum binabain fatabayyanu Dalam bacaan Hamzah Al-Kisai Dijelaskan fatathabbatu Apa beda tabayun sama tathabbut Kalo tabayun cek dan recheck Siapa penyampai pesannya Kalo tathabbut cek dan recheck Isi pesannya Yang kedua Kalo sudah ditabayun Masih juga mengganggu Lapor kepada pihak yang berwajib Dalam hal ini Pak RT nya kan ada Minta penyelesaian Sebagai orang tua Apa yang harus saya lakukan Bapak Ternyata kalo juga masih bertingkah Maka posisinya adalah Sabar Sabar menghadapi teterangga Kata Nabi SAW Ada tiga golongan yang dicintai Allah Siapa mereka Salah satunya adalah Mereka yang dilukai tetangganya Tapi dia bersabar Sampai dia meninggal dunia Maka ini dicintai sama Allah Yang keempat Perbanyak doa Mudah-mudahan doa ini Bisa melebutkan hati tetangga Yang kelima Kalo juga tidak bisa Pindah Pindah adalah solusi terbaik Karena kalo kita tetap disana Punya tetangga yang tidak baik Menjadi ujian Ini juga tidak baik Bisa sial Dalam arti gitu kan Kalo tetangga kita misalnya bermaksiat Ya Ini juga bisa menambah Runtutan dosa sebenarnya Iza zuhar zina wa riba fi qariyah Faqad ahallu bi anfusim azabullah Kalo zina dan riba dan ini dilakukan oleh tetangga Maka dosanya akan kena juga Bukan dosanya Tapi tempias kesialan dosanya itu Ini harus kita hindari Masya Allah Ada lima tadi berarti Ada lima ya Pak Ustadz Terima kasih banyak Ustadz Mikaela semoga terjawab sudah tadi solusinya Semoga menjadi yang terbaik ya Amin 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 Bu Ya Mohon izin untuk Pak Ustadz Maulana Boleh kata-kata saya Iwan Pak Ustadz tadi udah ngakitin belum? Enggak gini Saya senang sekali Karena ini tema ini Keseharian kita banget Betul tidak Bu? Ini Jadi Ngapain kita pelajaran tinggi-tinggi Padahal ada pelajaran yang paling dekat dengan kita Adalah tetangga kita Betul tidak? Kita rajin bersedekah kepada orang lain Ternyata tetangga kita aja belum dikasih Masya Allah Pak Ustadz Bentuk-bentuk dan kebaikan apa saja sih Yang bisa kita lakuin ke tetangga kita Mohon izin Pak Ustadz Makasih banyak Tepuk tangan buat Caca Kita bahas satu persatu Saya langsung aja Karena banyak kebaikan yang bisa kita lakukan kepada tetangga Yang pertama bisa dicatat Bila tetanggamu bertamu Maka berusaha keraslah untuk berbuat baik padanya Layani dia Bantu dia Kan kadang-kadang kalau ada tetangga datang Hmm Dia lagi, dia lagi Tidak Kasih Kira-kira dia datang Tidak mungkin dia datang Kalau dia tidak butuh Yang paling menyakitkan hati kita Kenapa nanti dia butuh dia datang Harusnya kita yang harus pekah Sebelum dia minta Kita datang padanya Apa yang kau butuhkan? Bukan dia datang mengemis pada kita Ini kejahatan sebenarnya Jangan berkata Dia datang Jika mau kamu lagi Yang kedua Bila bertetangga dililit utang Tetangga dililit utang Maka berusahalah keras untuk melunaskan utangnya Bantu dia Sedekah yang paling hebat adalah Sedekah adalah kepada tetangga Dan sedekah yang paling besar pahalanya daripada sedekah itu sendiri Adalah Memberikan utang Melunaskan utang Bantu Apalagi Berikan hadiah Ibu Eh jaga anakku ya Saya mau pergi ke Jakarta Pulang-pulang gak bawa oleh-oleh Itu tetangga resep juga Titip 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 Harusnya kasih hadiah juga Apalagi Berikan kasih sayang Baik berupa perkataan Maupun perbuatan Itu saudaramu loh Tidak boleh menjemur baju Yang air jemurannya jatuh di tanah tetangga Banyak ini yang jemur Pakaiannya di pagarnya tetangga Karena pagar saya baru Bagarnya tetangga tua Jadi aku bagai Jemur aja disitu Itu salah besar itu Apalagi Bertenggang rasalah Sesama tetangga Tau perasaannya Kemudian Beri salam lah Jika Jika berpahasan Assalamualaikum Eh dari mana Walaupun jawabannya Itu lagi bahasa Tidak apa-apa Yang penting tetap bisa apa Yang paling besuk dia Kalau sakit Jenguk dia Antar jenasanya Bela tetanggamu Apabila dia dizolimi Ada tetangga lagi dipukul Sama suaminya Datang Kenapa bela dia Jangan dibiarkan Ini Mohon maaf Masih banyak sebenarnya Kebaikan-kebaikan Yang kita bisa sampaikan Jadikan contoh Buat tetangga kita Nah Untuk itu Ada tausia solusi Dari ustazah lulu Amalan-amalan Serta doa Apa Untuk berlindung Terhindar Dari sifat Buruk Dari para tetangga Ada doanya Mau tahu Silahkan Ustazah lulu Silahkan Dari Marauke Langsung ke Bekasi Ustaz Maulana yang oke Terima kasih Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Setiap permasalahan Ada solusinya Nah Apa sih yang kita lakukan Amalan Kemudian doa Ketika kita menghadapi Tetangga yang buruk Yang pertama Kita pahami Bahwa Kedudukan tetangga Amat sangat penting Khususnya dalam islam bunda Masya Allah Yang pertama Ketika kita tahu Bahwa diri kita Bisa menjadi baik Dan buruk Cukup ditanyakan kepada tetangga Wah Ini orang baik nih Wah Gak usah tanya langsung kepada dirinya Tapi tanyakan kepada tetangga Kemudian apa Yang kedua Jibril malaikat Jibril senantiasa Berwasiat kepada Rasulullah Untuk jangan sampai Menyakiti tetangga Itu wasiatnya Masya Allah Insya Allah mudah-mudahan Kedudukan tetangga Senantiasa ada dalam diri kita Sehingga kita tahu Tetangga kita Menuju ke syurga Itu karena kita Senantiasa berbuat baik Kepada tetangga Kemudian apa Jalin silaturahim Jalin silaturahim Terhadap tetangga Jangan lupa 5S Senyum kepada tetangga Senyum 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 Ketemu tetangga Jangan lupa Senyum Yang lebar Senyum Kemudian apa Salam Afsus salam Bainakum Tebarkan salam Di antara kita semua Maka akan tumbuh Rasa cinta Dan kasih sayang Karena dalam Islam Salam mengandung doa Kemudian yang terakhir Senantiasa kita Mendoakan Tetangga kita Allah akan lembutkan hatinya Semoga Allah Senantiasa menjaganya Dan sama-sama kita jaga doa kita Untuk diri kita dan tetangga kita Dari Arkam bin Amr Hadis yang diriwayatkan Oleh Tabrani Kita baca doanya ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inni a'udhubika Min yaumissu Wa min laylissu Wa min sa'atissu Wa min sahibissu Wa min sahibissu Wa min jarissu Fi daril muqamah Amin ya Allah ya Rabban Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari hari yang buruk Dari malam yang buruk Dari Waktu yang buruk Dari teman yang buruk Dan dari tetangga yang buruk Yang aku tempati di tempat tinggalku Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita Dan menjaga tetangga kita Buah naga di belah empat Semoga bermanfaat Ya terima kasih Untuk keempat narasumber kita Dan terima kasih juga Untuk Mikhail yang sudah hadir ke sini Terima kasih untuk jamaah Yang di rumah dan juga di studio Ibu-ibu Terima kasih banyak Tetanggaku Surgaku Tetangga yang membawa kita ke surga Atau yang membawa kita ke neraka Tergantung bagaimana Amalan, perbuatan, dan lisan kita Saya Natasha Rizky Mohon maaf Bila saya ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak